Tepis isu pemanggilannya sebagai saksi Pemahaman akan Pancasila perlu diperdalam Dan pemirsa inilah informasi berita sorong selanjutnya Kita ke informasi yang pertama Dalam memperingati hari Pancasila yang ke-69 Hendaknya dimaknai betul oleh masyarakat Indonesia Karena Pancasila merupakan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Dalam sambutan wali kota Sorong yang dibacakan asisten satu pemerintah kota Sorong Dalam dialog kebangsaan Peringatan hari lahir Pancasila ke-69 Disampaikan bahwa untuk menciptakan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah Papua Maka seluruh warga negara Indonesia Khususnya masyarakat kota Sorong Harus mengerti betul makna Pancasila Pemerintah kota Sorong memberikan apresiasi yang tinggi kepada gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar Yang telah melaksanakan dialog kebangsaan ini Karena kegiatan ini memiliki nilai strategis Yang nantinya dapat tercipta SDM yang unggul Serta memperperan optimal sebagai subyek pembangunan tanah Papua ke depan Diharapkan dialog kebangsaan ini dapat disampaikan pada seluruh elemen masyarakat Tidak hanya pemuda Agar dapat ditanamkan semangat cinta tanah air Atau patriotisme, nasionalisme Serta semangat persatuan dan kesatuan Kepada seluruh masyarakat di lingkungan masing-masing Sehingga memiliki kesedaran untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari Dari Kota Sorong, Flora Batlairi, CM Channel Kota Sorong merupakan kota yang mempunyai peluang besar dalam bidang pemberitaan Maka kini hadir LKBN antara